Pemurus Pusat Ikatan Motor Indonesia menyatakan siap bekerja sama dengan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC dan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA untuk mensukseskan gelaran MotoGP Mandalika 2022. Ketua Umum IMI yang juga Ketua MPR RI mengatakan, IMI akan membantu memperlancar gelaran MotoGP Mandalika demi nama Indonesia di mata internasional. Di antaranya membantu sirkut Mandalika mendapatkan status grade A dari Federation Internasional Lebo Motorcyclisme atau FIM. Yang diharapkan dapat menginspirasi dan mendorong para atlet kita ikut dalam pertandingan tersebut di masa-masa yang datang, tidak jadi penonton. Target kita tahun ini bolehlah kita ikut dikit-dikit, tipis-tipis dan menjadi penonton. Tapi beberapa tahun depan kita harus ambil bagian. Sementara Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Corporation Optimis, bukungan dari ini akan menjadikan ajang balap MotoGP jauh lebih sukses dari gelaran World Superbike 2021 lalu. Kami sangat berharap bahwa sirkut Mandalika ini bisa mendukung tidak hanya olahraga balap, walaupun memang pertama adalah untuk meninggikan status olahraga otomotif di Indonesia, tapi juga dari sisi pariwisatanya. Indonesia bakal menjadi tuan rumah ajang balap motor paling bergensi di dunia MotoGP. Ajang yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat diharapkan membangkitkan industri pariwisata tanah air yang hampir dua tahun mati suri akibat pandemi COVID-19. Bori Jakarta, Fikirian, Diastriawan, INews melaporkan.